Peserta kirap yang terdiri dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, instansi dan perwakilan sekolah serta kecamatan menempuh rute sejauh 2,5 km mengelilingi komplek kantor kebupaten setempat. Ada delapan kereta gencana digerakan untuk menyemarakan hari jadi kebupaten batang ke-57, termasuk arak-arakan tujuh tombak pusaka dimana satu diantaranya adalah tombak abir rawa yang menjadi ikon kirap. Kira budaya juga diisi dengan tampilan kreasi kain batik yang disulam menjadi aneka kerajina. Pejabat atau PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejuki menyebut hari jadi kebupaten batang sebenarnya jatuh pada 8 April 2023, namun pelaksanaannya diundur setelah lebaran syawal untuk menghormati bulan suci ramadhan dan idul fitri. Tujuan kira budaya ini adalah menjaga tradisi warisan leluhur yang harus tetap dijaga. Kirap apa enggak? Kirap pusaka, atomba abir rawa, kirap tosan aji, kemudian gunungan, dan juga kirap yang lainnya, pawai, semasang pawai itu masyarakat. Walaupun tema kali ini kirapnya apa? Kirapnya sesuai dengan tema HUT Kabupaten Batang, Dugonepo. Punca kacara kirap adalah rebutan gunungan hasil bumi oleh ribuan masyarakat yang sudah menanti, seperti aneka buah lokal dan sayuran. Rebutan gunungan merupakan bentuk keberkahan daerah yang hasilnya untuk kemakmuran rakyat.